Guna meningkatkan kualitas dari hasil panen sayur mayur yang diproduksi oleh kelompok wanita tani, pemerintah kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan mensosialisasikan teknologi bioenergi yang dilaksanakan di ruang rapat DKP, Rabu 14 September 2022. Sosialisasi dilakukan oleh Tubagus Perak, konsultan ketahanan pangan dan lingkungan. Bioenergi adalah teknologi terbarukan untuk penerapan pertanian terpadu, khususnya untuk penerapan molekuler farming. Bioenergi ini terbentuk karakternya dari sebuah implant organik yang saya cloning dari beberapa media pohon. Dan cloning itu menghasilkan liquid dan cairan, sehingga itulah teknologi partikel molekul yang saya adopsi untuk merekaya setanah, udara, air, dan juga untuk menstimulus pertumbuhan stomata agar pertumbuh kembangan maksimal penerapan pertanian. Bioenergi ini dapat meningkatkan kualitas buah dan sayuran menjadi lebih baik. Selain itu, proses panen pun dapat lebih cepat daripada cara bertani konvensional. Dia bisa memperbaiki kualitas, kualitas akhir buah dan kualitas akhir sayur, dan juga memperbaiki struktur tanah dengan kita melakukan detoksifikasi. Dan ini adalah konsep ramah lingkungan dan juga mengacu bukan hanya kepada kualitas hasil buah, tapi mengacu kepada menghasilkan asma amino di sayuran dan buah-buahan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abdu Surahman, mengungkapkan bahwa teknologi ini akan diuji coba ke beberapa KWT yang ada di kota Tangerang. Ia pun mengatakan bahwa produk-produk sayur dan buah yang dihasilkan dengan bioenergi memiliki keunggulan-keunggulan tertentu seperti kandungan nutrisi dan vitamin yang lebih baik. Ya, bioenergi ini sebetulnya baru telah dicoba ya. Tetapi kita sampaikan materi ini ke para KWT, disampaikan oleh tenaga ahlinya. Tujuannya adalah agar produk-produk sayuran yang diproduksi oleh KWT itu punya nilai tambah lain, yakni ya bioenergi itu sendiri. Ya, produk sayuran yang dihasilkan oleh KWT itu, selain dia hidroponik, tetapi juga, atau sekalipun yang bukan hidroponik, tapi nanti memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, seperti nilai nutrisinya, kandungan-kandungan vitaminnya, dan sebagainya yang jauh lebih meningkat. Terima kasih telah menonton!